Terima kasih topik. Pemirsa, Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dr. Andani Eka Putra, meninjau kesiapan lokasi rumah isolasi pasien COVID-19 di Keluran Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kamis 3 Juni 2021. Rumah isolasi memiliki peran penting untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Hal itu disampaikan oleh Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dr. Andani Eka Putra, di Rumah Isolasi Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur. Andani datang bersama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat atau BPM Provinsi Sumatera Barat, Syaf Rizal, untuk melihat kesiapan rumah isolasi tersebut. Menurut Andani, saat ini Sumatera Barat sangat membutuhkan rumah isolasi di tiap negari dan kelurahan, gunanya untuk menampung pasien COVID-19 yang terus bertambah. Ikut hadir dalam pertemuan tersebut, Asisten Seddako Bidang Administrasi Umum Martoni, Kadis Kesehatan Nurianuar, PLT Kepala BPBD Zulheri, Camat, Lurah, serta unsur Ninyakmama, tokoh masyarakat setempat. Setelah ditangkap beberapa hari sebelumnya dan dilakukan koordinasi dengan pihak Kebun Binatang Bukit Tinggi, pihak Damkar Kota Padang Panjang akhirnya memutuskan untuk melepas liarkan Binturung atau Musang Liar ke lokasi hutan lindung di sila yang bawah Padang Panjang. Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Kebun Binatang Bukit Tinggi, tim Damkar Kota Padang Panjang memutuskan melepaskan Binturung atau Musang Langka yang ditangkap beberapa hari sebelumnya. Pertimbangan melepaskan Binturung ini butuh keberlangsungan populasi dan habitat Binturung di alam liar. Untuk lokasi pelepasan Binturung ini dipilih lokasi hutan lindung yang berada di silaing bawah. Kondisi Binturung sendiri saat dilepaskan dalam kondisi sehat dan baik. Setelah dilepaskan, Binturung langsung masuk ke dalam hutan dan menghilang di rimbunya pepohonan. Atas komitmen pemerintah Kota Padang Panjang dalam melindungi dan meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI memberikan penghargaan kepada Wali Kota Padang Panjang, Fadli Amran, Senin 7 Juni 2021 bertempat di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI memberikan penghargaan kepada Wali Kota Fadli Amran atas komitmen Pemko dalam melindungi dan meningkatkan kualitas para pekerja migran Indonesia, khususnya pekerja migran dari Kota Padang Panjang. Komitmen tersebut dituangkan dalam program pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia sebelum berangkat ke luar negeri. Penghargaan diserahkan anggota Komisi 9 DPR RI Suirsyam disaksikan Ketua BP2MI Beni Ramdhani kepada Wako Fadli pada kegiatan sosialisasi Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia pada Senin 7 Juni di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat. Wako Fadli menjelaskan komitmen Pemko pada yang panjang untuk menjalankan amanat Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tersebut bisa dilihat dari adanya program dan kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP berupa kegiatan pelatihan bagi calon pekerja yang akan bekerja di luar negeri. Pelatihan ini didukung anggaran daerah di APBD. Saya harus percaya, kita tidak boleh menegakkan aturan tajam keluar tapi tumpul ke dalam. Tidak boleh juga mereka yang saya sebut institusinya tersinggung karena oknum-oknum brengsek itu selalu ada dimanapun. Tapi jika bicara institusi pasti kita bicara merah putih, bicara negara. Nah ini kita sedang perangi. Satu tahun kepemimpinan saya sudah 24 kali menggerebekan dan kita sudah mampu menyelamatkan kurang lebih 2.104 calon pekerja migran yang hampir menjadi korban. Kita memberikan pelatihan pembinaan dan berinsya Allah kita dengan lebih 2 MI nanti akan ada MOU. Yang berani yang selama berdekat kita akan lakukan. Sehingga memang akan lakukan untuk menjawab permasalahan. Kalau tidak mawar kita jawab. Alhamdulillah kita bersyukur diberikan penghargaan dalam memperjuangkan pekerja migran kita berupa bentuk beberapa pelatihan dan ini diserahkan langsung oleh Badan Pengelola Migran Indonesia kemarin di Kota Padang. Wali Kota Padang Panjang Fagli Amran sampaikan Rancangan Peraturan Daerah atau RANPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 Pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Mardiansyah, Senin 7 Juni 2021. Wali Kota Padang Panjang Fagli Amran menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah atau RANPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 Pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mardiansyah pada Senin 7 Juni di Ruang Sidang DPRD. Wako Fadli mengatakan laporan keuangan tahun 2020 yang disampaikan kepada DPRD tersebut telah diaudit BPKRI dan telah diserahkan secara resmi kepada Pemko Padang Panjang pada 29 April lalu. Menurut Wako Fadli, perlu disusun langkah-langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah untuk tetap mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian tersebut seperti membangun komitmen bersama antara seluruh stakeholder di Kota Padang Panjang. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada hakikatnya merupakan pelaksanaan demokrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang pada akhirnya bermuara kepada rakyat sebagai pembeli mandat. Melalui laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat dianalisis dan diketahui bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun. Laporan pengelolaan keuangan daerah tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga prinsip akuntabilitas pelaksanaan kebijakan keuangan atau anggaran setiap tahunnya. Masih dalam rangka pendagakan PERDA Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Tim Satpol PP Damkar bersama Polres Padang Panjang terus melakukan imbauan dan razia ke Pasar Pusat Padang Panjang dengan sasaran pengunjung dan pedagang. Satpol PP Damkar bersama Polres Padang Panjang melakukan imbauan dan razia langsung ke Pasar Pusat Padang Panjang dalam rangka pendagakan PERDA Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Kabit Rantibum dan penegakan PERDA Herik Eka Putra mengatakan sosialisasi masih dilakukan terhadap masyarakat khususnya pengunjung dan pedagang di Pasar Pusat meski PERDA AKB ini sudah cukup lama diberlakukan. Sangsi sosial maupun sangsi administratif juga sudah dijalankan bagi pelanggar. Namun tidak dipungkiri, masih banyak juga masyarakat yang terjaring dalam razia PERDA AKB tersebut. Pelanggar yang ditemukan diberikan imbauan, sosialisasi, edukasi tentang pentingnya menjalankan protokol kesehatan. Selanjutnya, pelanggar diinput ke aplikasi Sipelada berdasarkan kartu identitas pelanggar. Diharapkan menjadi wadah aspirasi dan mampu bersinergi untuk memajukan pariwisata berbasis masyarakat Wali Kota Padang Panjang, Fadli Amran Apresiasi Pelantikan Pengurus Dewan Perwakilan Cabang Masyarakat Sadar Wisata Kota Padang Panjang Selasa 8 Juni 2021 Dilantiknya Pengurus Dewan Perwakilan Cabang atau DPC Masyarakat Sadar Wisata atau Masata Kota Padang Panjang pada Selasa 8 Juni di Auditorium Mifan Water Park diapresiasi Wali Kota Fadli Amran. Wako Fadli berharap Masata yang diketuai Yuliza Zen tersebut dapat menjadi wadah aspirasi serta mampu bersinergi dengan semua pihak guna memajukan pariwisata berbasis masyarakat. Masata hadir sebagai penyambung lidah, aspirasi, apa yang bisa disinergikan baik dalam Masata itu sendiri maupun bersama dengan dinas pariwisata. Program kerja Masata harus terukur dengan indikator yang jelas dan memberikan reward bagi anggota yang berprestasi. Sementara itu, Ketua DPD Masata Provinsi Sumatera Barat Joni Mardianto menyampaikan Masata di Sumatera Barat telah terbentuk sejak November 2020 dengan jumlah 8 DPC. DPD Masata menargetkan minimal terbentuk 15 DPC Masata di Sumatera Barat. Kita lakukan itu adalah bagaimana masyarakat bisa melakukan mengambil kesempatan di bidang kepariwisataan ini. Karena sekarang ini arah kepariwisataan di Indonesia ataupun dunia tidak lagi kepada yang sifatnya banyak-banyak. Kita lebih mengutamakan kepada kualitas berbandingkan kuantitas. Selama ini kita lebih berbangga hati di saat orang datang ke suatu tempat melihat jumlahnya yang banyak. Rekan-rekan hadir di sini bukan hanya untuk kawan-kawan saja. Dan saya yakin itu bisa dilakukan. Tidak ada yang larang. Podarus ini menghasilkan. Tidak ada yang larang. Malah ada yang bisa dengar sampai meliharaan. Mana itu, kabupaten mana itu. Sampai meliharaan penghasilan. Boleh. Tetapi yang paling penting bagaimana multiplier efeknya. Bagaimana masyarakat mendapatkan manfaatnya. Kan itu. Rekan-rekan hadir di sini kan bukan hanya tentang Piti Maswa di awal. Tetapi bagaimana kelompok sadar-usata, masata juga memikirkan masyarakat yang ada di sekitar sini. Bertempat di Aula Pondok Desain Senja Kenangan Bukit Surungan, Pemerintah Kota Padang Panjang bekerjasama dengan Balai Diklat Industri Padang, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, menggelar Diklat 3-in-1 Batik Tulis Angkatan ke-13, Selasa 8 Juni 2021. Pemko bekerjasama dengan Balai Diklat Industri atau BDI Padang, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, menggelar Diklat 3-in-1 Batik Tulis Angkatan 13. Berlangsung di Aula Pondok Desain Senja Kenangan, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, pada Selasa 8 Juni, acara dibuka Wakil Wali Kota Asrul, dan turut dihadiri Ketua Dikranasda Kota Padang Panjang, Dian Puspita Fadli Amran, Kepala Dinas Perdakob UKM Arpan, dan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Hartati, Kepala BDI Padang, Surya Agusma. Pelatihan diikuti sebanyak 60 peserta dari TPPKK, Pengelolaan Taman Baca Masyarakat atau TBM, dan masyarakat kelurahan berusia 18 hingga 40 tahun, yang dilaksanakan selama 18 hari hingga 25 Juni mendatang. Dengan pelatihan ini, Wawako Asrul berharap para peserta di Klet mampu membuka peluang usaha mandiri, tidak hanya dalam daerah, provinsi, nasional, hingga internasional, tentunya dengan menghasilkan batik yang bernilai jual tinggi. Wali Kota Padang Panjang, Fadli Amran, apresiasi posko-posko isolasi yang ada di kelurahan-kelurahan di Kota Padang Panjang. Salah satunya adalah Rumah Kesehatan COVID-19, Kampung Tangguh Nasional, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, yang diresmikan selasa 8 Juni 2021. Sinergitas berbagai unsur di Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, menginisiasi lahirnya Rumah Kesehatan COVID-19 Kampung Tangguh Nasional. Rumah Kesehatan yang ditujukan sebagai tempat isolasi tersebut diresmikan Wali Kota Fadli Amran pada selasa 8 Juni. Wako Fadli sangat mengapresiasi hadirnya posko-posko isolasi di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Padang Panjang. Dengan adanya posko tersebut, bisa untuk saling mengingatkan, menyampaikan kepada siapapun yang bertugas, siapapun toko yang hadir, untuk selalu memakai masker. Mengingat angka kasus COVID-19 yang terus naik, Wako Fadli menekankan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Alhamdulillah hari ini kita melancing satu lagi rumah isolasi dan juga bersama dengan Bapak Kapores, Melancing Kelurahan Tagih di Kelurahan Ganting. Betulnya ini adalah sebuah gerakan yang kita kontribusikan untuk betul-betul menangani dampak penyebaran COVID-19 di Kota Padang Panjang, khususnya di Kelurahan Ganting ini. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bapak Ketua DPRD, Untuk Suruh Hukum Pindah, Lengkap, Ada Budatul Simaraju sebagai kutuakan dan seluruh stakeholder terkait yang sudah membantu dalam melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi posko, bisa menjadi rumah isolasi yang bisa betul-betul menangani dampak penyebaran COVID-19. Masih di hari yang sama, pemirsa selepas meresmikan Rumah Kesehatan COVID-19, Kampung Tagih, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Wali Kota Padang Panjang, Fadli Amran, meninjau langsung proses vaksinasi lansia di Aula Kantor Lurah Ganting. Usai meresmikan Rumah Kesehatan COVID-19, Kampung Tagih, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Wali Kota Fadli Amran bersama Ketua DPRD, Mardian Syah, Ketua Kan Gunung, Yurnalisman Syam Datuk Simarajo, dan Satgas COVID-19, meninjau langsung proses vaksinasi lansia pada Senin 8 Juni di Aula Kantor Lurah Ganting. Saat menemui langsung lansia yang divaksinasi, Wali Kofadli mengatakan, pentingnya menjaga protokol kesehatan, baik sebelum divaksin maupun setelah divaksin. Ini bertujuan agar para lansia benar-benar bisa terbebas dari penyebaran COVID-19. Pada kunjungan tersebut, Wako Fadli dan Mardian Syah berkesempatan menyerahkan kartu vaksinasi dan paket bingkisan yang berisi makanan dan alat penunjang protokol kesehatan seperti masker dan hand sanitizer kepada lansia yang sudah selesai melakukan vaksinasi. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Nurianuar, menyampaikan, vaksinasi lansia ini merupakan tahap kedua dari tiga tahapan vaksinasi yang diinstruksikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nanti akan menyusul vaksinasi tahap tiga bagi masyarakat umum. Alhamdulillah, tadi kita sudah saksikan bersama-sama proses vaksinasi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu kita di Kelurahan Ganting dan juga tadi diawali vaksinasi langsung oleh Angkudat Simarajo, ketuakan kita di Gunung. Dan Alhamdulillah, kita bisa melihat bapak-bapak dan ibu-ibu yang kita ini masih dalam keadaan sehat dan tentunya kita dorong bagi bapak dan ibu-ibu kita yang tidak mempunyai track record kesehatan untuk langsung melaksanakan vaksinasi. Ini juga adalah untuk memproteksi kita dari penyebaran COVID dan juga penyebarannya. Mudah-mudahan kita selalu support kegiatan dari pemerintah pusat instruksi untuk melakukan vaksin secepatnya kemudahan kondisi COVID-19 ini bisa kita bendung dan tidak lagi naik angka status kenaikan COVID di masing-masing daerah. Membuktikan keseriusannya dalam memajukan dunia pendidikan di kota Padang Panjang, pemerintah kota melakukan penanda tanganan MOU dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah atau STIT Diniah Rabu 9 Juni 2021. Bertempat di Ruang Biru Perguruan Diniah Putri pada Rabu 9 Juni, Pemko melakukan Penanda Tanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah STIT Diniah. MOU tersebut menyangkut bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia pada program kegiatan Pemko Padang Panjang. Wakil Wali Kota Asrul mengatakan, kerjasama ini adalah bentuk perhatian Pemko kepada Diniah Putri dalam meningkatkan mutu pendidikan dan juga memberikan beasiswa kepada warga kota yang ingin berkuliah di STIT. Kegiatan penanda tanganan tersebut turut dihadiri Pimpinan Diniah Putri Fauzia Fauzan, beserta jajaran Kabak Pemerintahan Reflis dan Kabak Kesera Ade Afdil. Jadi bentuk kerjasama dengan Pemerintah Kota Panang Panjang itu, yang pertama itu adalah pemberian beasiswa untuk warga Panang Panjang setiap Diniah Putri, kemudian setelah itu nanti ada program-program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Setelah itu ada jika berkenan Pemerintah Kota Panang Panjang itu memanfaatkan para dosen untuk kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat atau penelitian di Kota Panang Panjang. Tadi sama-sama kita sudah saksikan ada kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Diniah Putri. Kerajian Pemerintah Daerah Diniah Putri dalam untuk meningkatkan untuk pendidikan dan memberikan beasiswa kepada murid-murid yang ada di Diniah. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini antara Pemerintah Daerah dengan Diniah Putri terjadi kegiatan di Diniah Putri. Sementara itu Pemirsa pujian terhadap prestasi dan kekompakan dalam kegiatannya diterima oleh Tim Penggerak PKK Kota Padang Panjang dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat Harnelli Bahar Mahyeldi saat melakukan kunjungan penilaian Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Rabu 9 Juni 2021. Ketua TPPKK Sumatera Barat Harnelli Bahar Mahyeldi Ansarullah datangi Kota Padang Panjang pada Rabu 9 Juni untuk melakukan penilaian Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi. Umi Harnelli lewat lontunan pantun memuji PKK Kota yang selalu berprestasi karena kekompakannya dalam berkegiatan. Kedatangannya bersama tim penilai provinsi disambut Wali Kota Fadli Ambran yang didampingi Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fadli Ambran serta Wakil Wali Kota Asrul dan Wakil Ketua TPPKK Nova Erayanti Asrul di Hal Lantai 3 Balai Kota. Dalam sambutannya Umi Harnelli mengatakan penilaian gerakan PKK pada tahun ini dipusatkan pada satu kelurahan setiap kabupaten atau kota saja guna menghindari kerumunan pada masa pandemi COVID-19. Penilaian tersebut mengevaluasi sejauh mana 10 program PKK terlaksana di daerah sekaligus memberikan pembinaan langsung oleh tim penilai provinsi kepada pengurus PKK Kota Kecamatan dan Kelurahan. Sementara itu Dr. Dian Fodli mengatakan peranan kader PKK dalam menjalankan 10 program PKK salah satunya pembinaan pola asu dan gizi pada seribu hari pertama kehidupan. Ini dibuktikan dengan penurunan angka stunting pada tahun 2021 menurun menjadi 14% dibanding tahun 2020 yaitu 23%. Sedangkan Wali Kota Padang Panjang Fodli Amran meminta agar PKK bisa ikut andil dalam pembangunan daerah dan mewujudkan pencapaian yang diharapkan tanpa ada disrupsi seperti terorisme narkoba dan penyakit sosial yang bisa membuat program-program tersebut tidak tercapai. Berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saya Derit Emma Harika beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan itu topik.